Saat itu ada perasaan tidak nyaman dibiayai oleh keluarga besar ya? Iya, walaupun saya dibiayai tetap dikasih uang cukup, lebih dari cukup Tapi ada rasa ingin mandiri Ada merasa kayak, ah malu gitu Assalamualaikum teman-teman ketemu di Analisa Channel kali ini Dan aku izin lepas masker ya Karena hari ini ada special guest dari Bandung Dan kita udah sama-sama cek kondisi kesehatan Dan physical distancing untuk edisi kali ini Oke, Assalamualaikum Tehtini Ini adalah Tehtini, founder fashion brand yang mungkin udah gak asing lagi Buat para muslimah dan hijabers di Indonesia Ratuh, ada Tehtini Yeay, tepuk tanganmu dong Assalamualaikum Banyak ya teman-teman Banyak, ada 2.400 orang di studio ini ya Ini ngomong-ngomong Tehtini, thank you banget udah datang di Analisa Channel Dan aku juga pengen kenalin juga Tehtini Mungkin bisa, siapa dulu teman-teman yang ada di rumah? Assalamualaikum buat Analisa Lovers Terima kasih banyak sudah diundang di Youtubenya Mbak Ana Sama-sama Teh Seneng banget diundang ini Masya Allah Aku juga seneng banget Dan ini memang kita sengaja untuk bikin konten Karena gini Tehtini, aku melihat ratuah itu sebuah brand yang udah lama banget Aku inget zaman itu aku belum pake hijab guys Wow Ada waktu selama ternyata ya Dan udah ada ratuah loh, waktu itu waktu awal-awal pake hijab tuh kayak ratuah tuh salah satu brand yang menurut aku udah lama banget gitu Diantara yang lainnya kan masih 4 tahun 5 tahun, berapa lama nih ratuah Teh? 11 tahun, Alhamdulillah 11 tahun Alhamdulillah Disaat waktu itu Tehtini masih Masih awal-awal kuliah, semester awal Oke boleh dong ceritain Teh, gimana perjalanan kenapa Tehtini waktu kuliah sempet-sempetnya masih bisa untuk survive bikin bisnis itu sendiri Jadi saya disini menceritakan singkat kata saja Karena kalau diceritain akan berjam-jam Jadi the power of butuh anak Intinya Jadi the power of butuh Waktu itu Waktu itu kuliah Tehtini udah mandiri secara finansial Iya betul, jadi saya terlahir anak tunggal dari kelas SD sudah tidak ada bapak Sudah menjadi, kalau menceritakan tuh kayak langsung pengen rasa-rasanya banjir ya Tapi tahan dulu, karena baru awal Soalnya gini teman-teman, aku tuh pernah ngobrol soal ini sama Tehtini Waktu kita awal-awal ketemu ya Di salah satu hotel di Bandung Terus kayak aku denger langsung ceritanya dan That's why aku pengen undang Tehtini, kenapa Tehtini Ini kan sekarang lagi pandemi ya Aku yakin This is really hard buat kita yang sekarang lagi struggling sama bisnis Tapi kok bisa gitu Tehtini tuh konsisten menjalankan bisnis ini yang Alhamdulillah udah gede banget Waktu itu masih kuliah Masih kuliah Ditinggal bapak usia? Kelas 3 SD Di saat usia kelas 3 SD Iya usianya berapa tuh kelas 3 SD Ayah mohon maaf meninggal atau? Meninggal Sakit Sakit Iya gitu dan kebetulan ibu saya gak terlalu muda saat itu Jadi ketika ibu saya setelah menjadi sekretaris almarhum papa saya punya anak ibu saya gak kerja gitu Nah setelah papa udah gak ada otomatis ibu saya bingung dong mau kerja apa Dia punya pegang ijasa hanya D3 tapi umurnya sudah tua gitu Jadi singkat kata jadi dia tuh apa aja dia kerjain banyak saya lihat banget dulu waktu kok jadi pengen nangis Emang kalau orang-orang ketemu saya auranya pengen nangis deh gak apa-apa Jadi tuh mengandung bau mobile loh itu ibu Jadi intanya dia bekerja apa aja dia kerjain Pokoknya demi mencukupi kenafkah ya Ya gimana dia harus hidupi saya walaupun sebenarnya notabene nya keluarga ibu saya tuh mampu-mampu semua Cuman ibu saya tuh pengen sendirilah menghidupi saya Jadi dia tuh kerja apa aja Jadi ngebentuk saya tuh sebagai sosok Saya ngeliat sendiri ibu saya gitu kayak role modelnya Mandiri gitu Mandiri dan dia gak pernah patah semangat Apapun dia kerjakan yang penting halal gitu Gitu jadi Saya lihat dari kecil ibu saya pontang-panting kerja Dan siapa waktu itu yang mencukupi nafkah teh ini saat ibu pontang-panting ibu sendirian Iya ibu sendirian tapi alhamdulillah karena kakaknya ibu saya orang berada semua Mereka bahu-membahu membantu saya juga gitu Dari kelas SMP ibu saya sudah mulai tidak sanggup untuk membiayai saya waktu itu Di Jakarta saya lahir di Jakarta Sekolah di Jakarta di SMP Dan tadinya waktu kecil di? Iya di Jakarta saya lahir di Jakarta Sudah SD SMP saya di Jakarta Sampai SMP kelas 3 ibu saya sudah tidak sanggup lagi membiayai saya waktu itu Itu karena ibu saya juga sudah tua gitu Lahirnya Melahirkannya juga udah 35 ke atas gitu Jadi banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha sudah tidak terima ibu saya lagi untuk bekerja Walaupun dia punya D3 gitu Tapi dia apa aja dia kerjain Sampai SMP dia sudah tidak mampu lagi untuk membiayai saya Akhirnya memang ditawarkan sama kakaknya ibu saya di Bandung Ini dibawah ke Bandung aja ya sekolah SMA di Bandung Itu SMA ada di Bandung Ibu saya hijrah ke Makassar waktu itu Jadi ibu saya dibuatkan usaha sama kakak Kakak saya di Bandung Keponakannya juga membantu untuk bikin catering Akhirnya ibu saya mencari kesibukan di Makassar Saya dipindahkan ke Bandung Mbak waktu itu Jadi membentuk saya Ini juga pelajaran hidup buat saya Untuk Keanu anak saya gitu Jadi saya bisa menjadi mandiri Saya bisa menjadi dewasa Saya menjadi orang tidak gampang putus asa Itu karena background saya Keadaan saya gitu Saya tidak pernah menyesal Saya tidak pernah marah Saya tidak pernah sedih Saya dulu sengsara atau apa gitu Kekurangan Enggak justru dari semuanya itu Ada hikmahnya membuat diri saya Jauh lebih Tau Lebih semangat untuk bekerja Lebih percaya diri gitu Lebih gak gampang putus asa Gitu kan Akhirnya saya pindah singkat kata Ya saya dari SMA saya berpikir Saya lihat teman-teman saya apa Beli Sepatu Fence apa Segala macam Beren-beren yang gitu Mereka bisa dari orang tua Tapi saya gak bisa gitu kan Nah saya akhirnya Saya berpikir Dari SMA saya sudah dagang Jual-jual pulsa Jual-jual Apalah segala macam Karena saat itu ada perasaan Tidak nyaman dibiayai oleh keluarga besar ya Iya Walaupun saya dibiayai Tetap dikasih uang cukup Lebih dari cukup Tapi ada rasa ingin mandiri Ada rasa ingin mandiri Ada merasa kayak Ah malu Gitu Selain kita harus punya alasan Kenapa kita harus berjuang teh Apa yang kira-kira teh ini Bisa bagi ke teman-teman analisa channel Perjalanan 11 tahun Bukan hal yang mudah gitu Tapi apalagi teh Strategi yang teh ini lakuin Untuk bisa sebesar ini ratuah Ya strateginya Apa ya Jangan gampang putus asa Terus Harus Ya itu tadi saya bilang Semua yang Kita jalanin itu Semua harus disyukuri Dan pasti ada hikmahnya Dan selalu punya proposal Iya betul Kalau ditanya Ini Jawab personal aja teh Gak usah pakai Teori manajemen ya Proposal teh ini Mendirikan ratuah itu Apa sih teh yang Yang emang Nawai itulah ibaratnya Ketika membuka lapangan pekerjaan Terus aku denger juga teh ini Ini bisa survive Untuk bisa Sekarang justru Ibu dari teh ini Ikut teh ini Kemarin juga diberangkatkan Ke tanah suci Itu apakah bagian dari proposal Ketika teh ini berusaha Proposal yang selalu saya pegang Sampai saat ini adalah Jadi intinya saya mencari uang Itu bukan untuk saya Besok saya beli Beli mobil mewah Besok beli itu Enggak Gimana caranya Saya bisa bantu Orang-orang sekitar saya Keluarga saya Dan mesjid-mesjid yang Di sekeliling saya Itu aja Kalau intinya saya gak mikir Saya lebih sedih Kalau misalnya B Orang-orang yang biasa Saya bantu atau Itu Gak bisa Saya kasih Itu lebih sedih Dibanding saya kayak Sedih gak bisa beli ini Itu lebih sedihnya Kalau Saya gak bisa Kasih orang tua Kasih orang-orang yang biasa Saya kasih Kebahagiaan Dunia akhirat saya Yang membuat saya Wah Saya tuh kaya Ketika saya bisa Kasih banyak orang Yang tadinya Satu sekarang Bisa jadi Sepuluh itu Menurut saya Itu saya Saya merasa Bahagia banget Nah ini teman-teman Bukan Bukan besok Saya beli mobil mewah Itu saya ngerasa bahagia Jujur nih Itu udah ada perasaan Itu sejak awal Ratwa berdiri Jadi membuat Saya Saya harus Semangat Saya harus Pintar Untuk cari Rezeki Itu pikiran saya Ibu saya Harus ditarik dari Makassar Pindah ke Bandung Dan itu terjadi pada tahun Berapa ratwa berdiri Waktu Pokoknya ibu saya Saya tarik ke Bandung Itu ketika Saya sudah beli rumah Di Di Bandung Dan itu Apa yang dirasakan Tethini Wah Pasti udah gak kebayangnya Gimana caranya Ibu saya berangkat haji Tapi waktu itu Saya belum punya rumah Wah Ibu saya Itu saya Ibu saya gak tahu Proses jualan Kayak gini Waktu saya sudah punya uang Mas sudah stop Jangan pikirkan uang saya Oh kenapa Saya belum cerita Itu saya usaha Sudah Kuliah pun Saya mampu Mas saya sudah bisa masuk Waktu itu ada kuliah swasta Saya Saya mengorbankan Satu tahun Saya gak kuliah Saya bekerja Terus bekerja Terus saya kumpulin uang Biar saya bisa masuk kuliah Saya cari tempat kuliah Gimana caranya tempat kuliah ini Bisa memberikan saya cicilan Saya nyicil Waktu itu Nyicil Bayar bangunannya Saya bilang Ma ini saya sudah bisa kuliah Ibu saya senang sekali Setelah kuliah Saya pikirkan Oke Karena ibu saya pengen banget Saya kuliah Cita-cita pengen jadi Banker segitulah Di bank gitu kan Jadi Saya ambil Fakultas yang bisa Masuk ke bank Akhirnya saya bilang Sudah Saya sudah bisa kuliah nih ma Ibu saya senang sekali Yang dipikirkan lagi saya Gimana caranya Ibu saya masuk Naik haji Orang naik haji kan ngantri Ibu saya cuma 2 tahun Masya Allah Itu rezeki banget Wah itu tabungan saya Bener-bener saya serahkan semua Untuk ibu saya Berangkat haji Ibu saya senangnya Minta ampun Step by step Saya gak lama Saya punya mobil sendiri Dan semakin banyak memberi Justru makin banyak lagi Dapat sesuatu yang dari Allah Itu kuncinya Oke Itu kuncinya Jadi kalau ditanya Kapan kamu merasa bahagiaan Kamu merasa kaya Saya merasa kaya Jika makin banyak orang Yang saya kasih bahagia Itu Masya Allah Ini teman-teman Ternyata salah satu Rahasia sukses Ratwah gitu ya Teh Tini dan Pak Dendi Adalah happiness itu Bukan ketika membeli sesuatu Yang bisa kita pengenin Itu mungkin dulu ada Pada saat kita Belum bisa membeli itu Pada saat kita sudah mampu Ternyata happiness kita Adalah berbeda Ketika kita bisa Membahagiakan orang Yang kita sayangin Dalam hidup ini Itu levelnya luar biasa Teh Mungkin sekarang Kalau kita lihat Teh Tini kan dulu Kuliah Bayar sendiri Bisa mandiri Dan lain sebagainya Dan ini terus terang nih ya Teman-teman Sekarang kita Kolaborasi Analisa ekstratwa Ini the first Kolaborasi Analisa rapah loh Boleh tepuk tangan dulu Penonton Gak apa loh Ini Mbak Anak kolaborasi loh Aku jujur aja Waktu itu Tergerak untuk Oke teh Kita kolaborasi Karena kita berdua Pengen Ini gak cuma Kita mikirin tentang Sesuatu yang terkait Sama fashion Nah dalam kolaborasi ini Kita gak cuma Membuat satu produk Ini bisa Menjadi sebuah brand fashion Yang bisa dibeli teman-teman Tapi juga sekaligus Mengajak Teman-teman untuk tergerak Berdonasi Dengan membeli produk Analisa ekstratwa Kita akan meningkatkan Kualitas pendidikan di Indonesia Dengan cara Membeli Kemudian ada 10% Akan diberikan kepada Keluarga yang Kurang beruntung Kurang beruntung Di Indonesia Jadi adek-adek yang sekarang Mungkin kita sekolah Banyak yang online ya teh ya Mungkin ke depan kita gak tau nih Akan membutuhkan apa Untuk pendidikan di Indonesia Tapi teh ini Dengan background cerita Yang tadi cerita Bahwa beliau merasa Saat itu sangat sulit Untuk bisa sekolah Betul Dan saat ini ketika Ratwah sudah menjadi Sebuah brand besar Bersama saya Analisa Kita bakalan ngajak Teman-teman untuk bisa Meningkatkan kualitas pendidikan Betul sekali Itu salah satu motivasi kita Iya Jadi memang motivasi Ratwah Dan Analisa Ketika membuat Klaborasi itu Ingin bukan cuman hanya Untuk bikin produk Dijual Bukan hanya itu Tapi Produk Ratwah Ex Analisa juga Ingin berbagi kebahagiaan Untuk banyak keluarga Yang kurang beruntung Aku merinding banget loh teh Karena aku juga pernah ngerasain Waktu itu pengen banget Kuliah keluar negeri Dan aku gagal ditolak Oleh sebaya siswa Dan saat itu tuh rasanya Gak enak banget Gak bisa Sekolah Karena masalah biaya Dan sekarang Ketika kita Alhamdulillah Diberi rezeki oleh Allah Yang lebih gitu ya Kita pengen ngajakin Teman-teman untuk bisa Lebih meraih pendidikan Yang setinggi-tingginya Teh Apa nih Pesen buat teman-teman Sekarang pelaku UMKM Yang mungkin sekarang Masih sambil kuliah Pengen mandiri Secara finansial Karena Analisa channel ini Banyak juga loh teman-teman Teman mahasiswa yang sambil bikin online shop Terus apa yang menjadi satu spirit Bagi teh tinis Selain proposal untuk bisa Membagi kebahagiaan Gak pantang menyerah Apa nih yang pengen disampaikan Ketika pandemi ini Mungkin menjadi sebuah krisis Yang luar biasa buat kita Iya jadi ketika Pandemi dari awal Covid Ada ya gitu Banyak sekali teman-teman UMKM yang kenal Sama saya juga dicerita Turun-turun apa Dan lain sebagainya Cuman ya Alhamdulillah ada aja Mbak Ana Karena memang Apa namanya Saya berusaha berpikir Mau keadaan apapun itu Intinya kita harus pasrah Benar-benar pasrah Tapi tetap lakukan yang terbaik Tuh dia tuh Produksi yang terbaik Bikin suatu barang yang terbaik Tetap semangat Terakhir adalah pasrah Lilahi talah sama Allah Itu keren banget Itu hasilnya bagaimana nanti jualan Laku tidak laku Laris atau kayak gimana Itu sudah urusan Allah Dan yang pasti Benar-benar berdoa Niatkan kita dagang Untuk banyak orang Untuk banyak masjid Sudah Itu nanti insya Allah Itu permainan Tuhan lah Jadi kita gak boleh Pasrah Gak boleh kita menentukan Kalau kita udah berjuang Maka hasilnya akan seperti ini Bukan tugas kita Tugas kita adalah Berjuang semaksimal mungkin Dan hasilnya sudah ada Yang punya tugas itu Yaitu pemilik kehidupan kita Sama seperti Radua X Analisa Kita bikin produk Kita kolaborasi Kita lakukan yang terbaik Bikin yang terbaik Mulai dari desain Dan bahannya Gitu kan Biar banyak dicintai Radua Lover Ya kan Analisa Lover Dan tetap kita kasih Maksudnya Unsurnya kita niatkan 10% untuk keluarga-keluarga yang kurang Beruntung Nah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia Juga nih teman-teman Oke Tetini Aku ngerasa Thank you banget Udah sharing disini Sampai lupa Bukan cuma Untuk keluarga beruntung Tapi untuk Radua Lover Tercinta kita juga kasih Oh iya Ada diskon 5% Jadi nih teman-teman Kalian kalau beli produk Analisa ekstra tua Kita akan bagi kebahagiaan Selain kalian bisa dapetin Diskaun 5% Dan 10% nya Turut mengajak teman-teman Buat meningkatkan Kualitas pendidikan Dengan donasi Kepada mereka Adek-adek yang kurang beruntung Di Indonesia Betul sekali Dan itu juga Merepresentasikan perasaan kita nih Pada saat dulu Kita pengen sekolah Dan kita merasa Waktu itu ternyata Tidak mudah situasinya Tapi hari ini Justru kita pengen mengajak Semuanya untuk Sekolah setinggi-tinggi Betul Teh Harapannya apa nih Untuk Radua ke depan Dan pernah gak sih Radua ini mengalami Satu titik yang pengen menyerah Harapannya Mudah-mudahan Radua bisa jauh lebih baik Bisa Menghasilkan produk-produk Yang banyak dicintai Semua Radua Lover Yang ada di Dunia ini Gitu Dan Kalau disanya pernah gak Radua ada di titik Yang putus asa Alhamdulillah Tidak pernah Begitu jatuh Langsung naik lagi Tidak pernah Saya berusaha Bagaimana caranya Itu Karena saya punya Banyak orang di belakang Mau saya kuliah Mau saya Dari awal Radua Sampai sekarang Saya justru pengen Nambah Orang-orang yang saya Ada di belakang saya Para pegawai Yang selalu mendukung Dan lain sebagainya Gitu ya Jadi gimana caranya Saya harus Bangkit lagi Bangkit lagi Ketika saya jatuh Jalan kelamaan Harus terus bangkit Bangun lagi Tetap semangat Bukan gimana caranya Besok kita Kita lihat Wah masih banyak orang Yang menunggu kita Jadi kita harus Semangat terus Bangkit Bikin produk yang baru Bikin acara-acara Baru dan lain sebagainya Mudah-mudahan Buat Apa ya Anak muda Yang sekarang nonton Teman-teman masih muda Bukan anak muda aja Ibu-ibu rumah Tanda dan lain sebagainya Harus tetap semangat Harus tetap kreatif Aku sih ngeliatnya Tehtini ini ada 3 E Teman-teman Resetnya ya Kalau aku simpulin Dari obrolan singkat kita Yang pertama adalah Ketika kita jalanin Sebuah usaha Apapun itu Jangan lupa punya Yang namanya Envision goals Envision goals ini Adalah kompas hidupnya Tehtini Ternyata dari awal Pertama Tehtini ini Membangun usaha Ratwa Proposalnya satu Pengen ngebajain Orang yang dia sayangin Itu kayak semacam Kebermaknaan Tehtini dalam menjalankan Setiap langkah usahanya Ini yang akan Mengarahkan Tehtini Sampai di titik ini Dan sampai besok Yang kedua Tehtini ini terlalu Selalu Antusias Jadi yang kedua Adalah enthusiasm Gimana kalau kita Ngejalani sesuatu itu Kita harus punya passion Kita harus antusias Dan Tehtini menunjukkan itu Dalam setiap menitnya Walaupun aku liat ya Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Kayaknya lagi photoshoot Mikirin produk ini Koordinasi Aku bisa membayangkan Tapi untungnya disupport Oleh teman-teman ratwa Tim yang ada di belakang Terus kemudian Yang ketiga Adalah endurance Jadi gimana Tehtini ini Ternyata Kalau aku liat Sebelas tahun ini Cerita Merasa belum pernah ada Di titik yang jatuh Mungkin pernah Tapi cepat-cepat bangkit Betul Itu adalah daya juang Dan daya tahan Tehtini terhadap Situasi yang menekan Jadi tiga Itu tadi teman-teman You don't have to be Keren Untuk bisa melakukan Sesuatu yang keren Nggak perlu kita tuh Punya gelar tinggi Atau nggak perlu Kita tuh harus punya Modal banyak Karena Tehtini Memulai dari semua usaha Dari jualan pulsa Tapi You just need to start Anda cuma tinggal Butuh memulai sesuatu And then you will be great You will be okay Sukses Tehtini Buat Ratwa Terima kasih Sukses juga Buat Analisa dan tim Dan Mudah-mudahan Radua Ex Analisa Diterima banyak Yeay Thank you Tepuk tangan Do dong Buat Tehtini Terima kasih Oke Terima kasih Tehtini Dan jangan lupa ya Bentar lagi Nanti akan ada launchingnya Analisa Ex Ratwa Kalau kamu beli Kamu sekaligus Membantu meningkatkan Kualitas pendidikan di Indonesia Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum Dadah Tepuk tangan lagi dong Terima kasih